Halo, selamat datang di channel KMNUR. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghapus objek foto menggunakan EI. Oke, kayaknya di tahun 2023 ini udah nggak aneh ya soal dengan EI. Kayaknya semuanya serba EI. Kalau misalnya tanya sesuatu udah nggak search lagi, langsung aja ketik chat GPT, tanya apa aja udah keluar jawabannya. Terus juga, ngedit-ngedit foto, ada juga photoshop versi EI. Terus juga banyak website-website menggunakan fitur EI. Kayaknya udah semuanya serba EI deh di tahun 2023 ini. Nah, terus di video kali ini gue mau ngebahas bagaimana cara menghapus objek foto gitu kan menggunakan website yang menggunakan fitur EI. Sebelumnya gue disclaimer, gue nggak ada sponsorship atau apapun dari website ini. Gue hanya melihat review orang-orang yang bilang katanya website ini bagus banget, terus gue coba ternyata emang bagus, dan terus gratis. Nah, langsung aja kita buka nama website-nya itu adalah snapedit.fm Nah, yang ini website-nya Nah, di website ini ternyata ada banyak juga ya kan pilihan-pilihan menunya. Nggak cuma yang akan kita bahas ini yang hapus objek ya. Ternyata ada juga fitur yang lain kayak hapus background, terus apalagi ini. Oh, ini misalnya meningkatkan kualitas katanya kan kualitas foto dari ngeblur jadi bagus, terus Oh, foto yang jelek dibikin bagus juga Nah, banyak lah ya. Nah, cuman kali ini kita akan ngebahas yang ini aja nih yang hapus objek yang kalau misalnya kalian foto-foto terus ternyata di belakangnya ada foto-foto yang ganggu gitu kan Nah, fitur ini nih yang kita cari Nah, kalau misalnya kita pilih yang hapus objek ini terus ada di sini ada tombol unggah gambar Langsung aja kita pilih fotonya Nah, ini contoh misalnya fotonya ya yang mau kita hapus Nah, di sini ada menu mobile AI mobile AI Nah, pas kita klik dia otomatis langsung scanning nih scanning terus akan milih-milih objek-objek yang nantinya bisa dihapus Nah, misalnya gue mau hapus dua cowok ini nih ganggu nih kan hapus dua cowok ini Nah, gue cuman pengen pilih yang tiga cewek ini aja gitu kan Nah, setelah kita checklist tadi ini terus kalian tinggal klik hapus ini doang tunggu boom udah gitu doang terus backgroundnya juga udah eh, lumayan rapi lah ya ini rapi kalau segini tuh dulu perasaan kalau misalnya ngedit pakai photoshop ribet banget ya kalau misalnya mau ngilangin objek-objek di belakang yang ganggu sekarang cuman berapa kali klik-klik dong tadi ya buka objeknya pilih foto klik mobile AI pilih yang objek mau dihapus udah klik hapus udah gitu doang terus langsung kita unduh nah, cuman tinggal nunggu 10 detik ya tunggu aja namanya juga gratisan kan nah, ini dan ini kualitas fotonya udah HD bagus loh ya gitu kan kalau tunggu udah dan boom ini hasilnya oke itu aja dari gue kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas atau misalnya ada yang mau ditanyain tulis aja di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya thank you and good luck sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax